Intro Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan yang dirahmati Allah Setiap muslim tentunya ingin menjadi umat yang beriman Namun tak sedikit dari kita yang belum memahami dan mempraktekan keimanan Islam secara utuh Iman masih dianggap sebagai sesuatu yang cukup diyakini dalam hati saja Padahal menurut Al-Quran dan hadis serta keterangan para ulama Perkara iman bukan soal meyakini dalam hati saja Tapi juga diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan Keyakinan hati saja tidak cukup Banyak yang yakin dengan Islam Tapi sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat Maka semua itu siat-sia Islam adalah agama yang sesuai fitrah manusia yang tidak akan memberatkan Namun bukan berarti pengandutnya dapat menggampangkan urusan agama dengan alasan yang dibuat-buat sendiri Hal itu sesuai dengan kondisi sekarang Dimana keimanan hanya dijadikan topeng untuk meraih keuntungan tertentu Namun untuk mengerjakan amal soleh mereka lalai Lantas apakah iman hanya cukup diyakini saja Serta bagaimanakah ucapan keimanan Serta amalan dari keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari Simak penjelasannya dalam indahnya Ramadan kali ini Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Senang sekali indahnya Ramadan Kembali hadir di hadapan anda Menemani santap sahur anda Kali ini saya bersama Muhammad Suhafian Dan juga guru-guru kita yang sudah hadir Adaki Haji Sumana Syafie Yaik Sehat yaik Alhamdulillah Dimana ada sahur belum? Udah dong yaik Alhamdulillah Dan juga ada Ustaz Azari Nasution Masya Allah Sehat Ustaz? Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Gus Han Kita baru ketemu ya Gus ya Alhamdulillah Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang Pergaraan iman Seperti yang tadi disampaikan di Viti sebelumnya Apakah iman hanya cukup dengan yakin saja Nah insya Allah nanti kita akan bahas Bersama Ustaz Azari Nasution Dan juga Gus Han Seperti apakah iman itu sendiri Saya langsung ke Ustaz Azari Nasution Bagaimana yaik Apakah iman hanya cukup dengan yakin saja Atau tidak cukup dengan itu? Kita harus mengawali dari definisi iman dulu Al-iman ma waqarofi kalbi Wa talafudu bilisan Wa ikraruh bilakma Tadi dalam Viti sudah disebutkan Iman itu yang pertama Ma waqarofi kalbi Apa dulu yang ia teredak dalam hatinya Apa dulu yang perkara apapun Berangkat dari hati Kalau memang dia hatinya masih ragu Dia gak bakal kuat dia punya iman Jadi iman itu meresamnya di hati dulu Lalu Wa talafudu bilisan Dia harus mampu mengungkapkan dengan lisannya Dengan ucapannya Setelah dia ngampu-ampu dengan ucapannya Baru yang ketiga Wa ikraru bilakma Dan dinyatakan Diaplikasikan Direalisasikan Harus dengan perbuatan Jadi ketiga Unsur ini harus menyambung Harus jadi satu Walaupun ada tahapan 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 Tahapannya Dan tahapan ini melalui proses perjalanan Gak ujuk-ujuk sekaligus begitu Contoh Orang baru masuk Islam Yang penting dia yakin dulu Allah sebagai Tuhan dia Dan dia yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Dia yakin dalam hatinya Apa cukup tanpa di ucapkan Gak bisa Harus di ucapkan Sebagai penyaksian Maka dengan mengucapkan dua kalimah Syahada Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad al-Rasul Rasulullah Itu sebagai publikasi maksudnya Bahwa dia udah menyatakan Dan publikasikan dirinya Bahwa dia menjadi muslim Untuk mengikrarkan Mengikrarkan Tentukan harus diwujudkan Gak bisa Cukup di ucapan doang Ngomong saja Tanpa ada perwujudan Nanti akhirnya Om do doang orang bilang Om doang Om do alias om doang Nah Perkara agama Gak bisa pakai om do Harus dengan perwujudan Apa perwujudannya Perwujudannya sederhana Apa yang kau bisa Kau lakukan Yang bisa dulu Apa yang kau tahu Dan bisa kerjain Yang mana belum tahu Dan belum bisa Jangan dikerjain Pelajarin Sambil terus belajar Sambil terus belajar Maka orang mau menyapai titik yakin Gak cukup yakin di hati aja Harus di dasar Dipakai ilmu Ini pertanyaan Tasawuf ini Iman Bagaimana orang itu Menuju Menuju keyakinan Maka oleh karena itu Kita berangkat Dari yang sederhana dulu Dari apa Dari si iman dulu Kalau si iman Udah betul Yang ada di hatinya benar Udah-udah berani Mempublikasikannya Dengan real Dengan nyata Dia baru Dia berani Menunjukkannya Mempraktekannya Melaksanakan Apa yang ada Dalam ajaran Sesuai dengan Kemampuan Dan pengetahuan dia Oke Nah ini dulu nih Oke Jangan tahu kita Ngelebar-lebar yang mana-mana Ntar kacau nih urusan Ya gak? Oke Kalau gitu Bagaimana itu tadi Paparan dari Haji Sumarno Saya ingin tahu dari Gus Han Bagaimana Apakah iman hanya cukup dengan yakin saja Gus? Dari sisi bahasa Iman itu ya yakin Mengamini Tetapi konteks kita dalam berislam Ketika iman saja Tanpa kita dilanjutkan Dengan Apa namanya Mengamini Dan meyakini Dan melakukan Nanti jatuhnya agnostik Jadi hanya percaya Kepada Tuhan saja Tapi aplikasi Aplikasi berikutnya Dia gak ngikutin Maka ketika kita berdoa pun Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan Iman Dan Islam Itu harus satu paket Itu harus satu paket Ketika kita berdoa Karena kalau misalnya kita berdoa iman saja Imannya kemana nih? Tetapi kalau misalnya iman dalam konteks Islam Kita sudah setelah percaya bahwa iman Kepada Allah Ketika sudah masuk dalam iman kepada Rasulnya Maka ini sudah masuk ke Islam Nah makanya ketika orang sudah sahadat Dan sudah sahadat artinya sahadat kedua ini Maka mereka sebenarnya adalah keluarga kita Maka jangan mudah-mudah untuk mengkafir-kafirkan Pada orang yang telah mempunyai keimanan ini Dan sudah mengikrarkan tadi Dan sudah mengikrarkan tadi Nah iman itu akan sempurna ketika melaksanakan Mengaplikasikan dari rukun yang ada tadi itu Nah sehingga kita tidak masuk terjebak di dalam Pemikiran-pemikiran agnostik tadi Menurut saya seperti itu Kalau kita bicara masalah iman yang sebenarnya Kalau di dalam Al-Baqarah itu kan juga Iman itu digandengkan dengan yakin Iman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan Dan juga telah diturunkan kepada umat sebelummu Dan juga yakin dengan hari yang akan datang Yaitu kiamat Artinya iman dan yakin itu setara Kalau iman itu lebih ke arah Mengiman sesuatu yang sudah terjadi Sudah diturunkan Sementara yakin ke depan Ada akhirat di depannya Baik Supaya tidak agnostik Tadi apa yang disampaikan Bagaimana dengan Ustaz Azari Nasrutian Jadi iman itu Min syuruti sihatil iman Dia sah dianggap sudah beriman Syaratnya cukup satu sebenarnya Dia al-iman atau percaya bilqalab di hatinya Sah Tapi apakah sempurna Sempurna tidaknya tadi disampaikan sama Kisumarno Tidak hanya diyakinkan di kolbunya Dia harus ikrarkan Bagaimana kalau ada orang yang bersyahadat Tapi dia tidak bisa ngomong dari lahir Tidak bisa ikrar Tapi hatinya beriman Dia pakai bahasa isyarat Sah imannya Karena min syuruti sihatil iman Syarat sah iman Paling tidak di kolbunya Dia sudah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah Sah Tapi kalau mau sempurna Dia ikrarkan dengan lisannya Kalau tidak bisa diikrarkan dengan lisan Dia bisa ikrarkan dengan bahasa isyarat yang dia tahu Dan dia aplikasikan dengan amalnya Fir'aun Mas Sofian Kata para mufasir dia bukan tidak percaya Tuhan Dia tahu ada Tuhan Masalahnya dia merasa lebih Tuhan daripada Tuhan Dia bilang Saya itu Tuhan yang paling tinggi Al-A'la itu bentuknya superlatif Artinya yang paling tinggi Bukan satu-satunya yang tinggi Bukan Ketika Fir'aun bilang saya adalah Tuhan yang paling tinggi Berarti di saat yang sama sebenarnya Fir'aun mengakui ada Tuhan-Tuhan yang tidak lebih tinggi dari dia Cuma dia yang lebih tinggi Disinilah letak batalnya Fir'aun Sebagai orang yang dianggap beriman Wah ini bahaya Maka diutus Nabi Musa Untuk misi Bagaimana memurnikan iman Bani Israel Disamping juga kemudian Menolong Bani Israel Dari penjajahan Fir'aun saat itu Baik Ya bagaimana dengan ketika kita Ada orang mungkin dia sudah yakin dengan imannya Di dalam hati Kemudian mungkin ikrar juga Tapi secara perilaku Jauh dari atau tidak mencerminkan keimanan Apa yang dia yakini Gimana Tuh Yaib Nah ini kan tadi saya katakan Dalam rangka mengaplikasikannya Dengan perbuatan Tentu harus didasari dengan pengetahuan Jadi kalau orang mau beriatan tentik yakin itu Ya kuncinya dari ilmu dulu Bagaimana dia mau bisa mengerjakan Dia mau tahu mengamalkan Mengaplikasikan Sementara dia juga gak tahu Maka syaratnya orang yakini ada tiga Yang pertama dia yakin harus dengan pengetahuan Ada ilmunya Gak ujuk-ujuk Walaupun nanti itu yakin akan mendatanginya Yang kedua dengan observasi Lihat apa yang dilakukan Bagaimana keyakinan Keimanan Nabi Allah Ibrahim Dari yang namanya dilihat matahari Dianggap matahari jadi kayak Tuhan Lalu dilihat lagi disuruh oleh Allah Ambil burung Burung disuruh potong Habis potong Hancurkan itu burung Pecah-pecah Ditaruh di tempat yang terpisah Allah hidupkan lagi itu burung Baru di yakin Disitu ada Tuhan Ada observasi Yang ketiga adalah Bahasa kerannya Bita Hanud Ya ini kalau kata bahasa orang kita sekarang Apa namanya Perenungan Atau bahasa Enaknya adalah Dengan ibadah Torikoh Kalau kita bahasa meditasi Ntar kayak orang Hindu Dikata gitu Ya kan begitu Nah itulah ada Supaya sampai kepada titik yakin Jadi orang bagaimana Dia mau yakin Kalau sendiri Dia gak ada Torikohnya Dia gak mau Observasi Makanya gak usah kaget Kayak kenapa Neil Armstrong Dia bisa masuk Islam Dia yakin Observasi dia bukan di bumi Dia dapat Islam Ketika di keluar angkasa Dia dengar suara aja Oke Dan suara itu Sama seperti Dia dengar pada waktu Dia datang ke Mesir Sehingga akhirnya Dia masuk Islam Tuh Sinil Armstrong Nah inilah Yang harus dijalani Dari kita Oke Jadi Kalau orang titik iman Dia pengen sampai Menuju kepada yakin Tiga hal Yang pertama Dia harus berilmu Ya Maka diajarkan Awal wajibin Alel insan Ma'rifatul ilahhi Bistika Awal yang pertama kali Buat manusia Adalah dia Mengetahui Tuhan Dengan yakin Prosesnya Pakai ilmu Jadi itu Iman kuat Gak goncang Kita kan Iman kita Iman Alhamdulillah nih Kagak belajar Gak cari Tau-tau Kita lahir Udah jadi beriman Karena apa Iman dari keturunan Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Coba saudara-saudara kita Yang mau alam Dia mengalami Yang namanya Dapat observasi Observasi Dia mengalami Yang berbagai macam Ligul-ligul tantangan Yang dihadapi Tapi karena Udah tertera di dalam hatinya Gak berubah Apapun yang dia alami Gak bakal bisa berubah Lalu tinggal dia satu Sekarang meluruskannya Dengan apa? Tadi adalah dengan tarikah Baik Kita akan lanjutkan Yaid Nanti saya juga akan mendengar Jawaban dari Gusan Dan juga Ustaz Azir Kita akan break sebentar Namun sebelumnya Kita akan saksikan terlebih dahulu Bagaimana Liputan berbuka puasa Di Masjid Al-Aqsa Berikut ini Umat muslim di Yerusalem Berkumpul di komplek Masjid Al-Aqsa Mereka duduk bersama Di pelataran Dengan pemandangan Dog of the Rock Sambil menikmati Pemandangan yang indah Mereka berbuka puasa Dengan menyantap Makanan tradisional Komplek Masjid Al-Aqsa Adalah situs suci di Yerusalem Yang dikenal oleh Umat muslim Sebagai haram as-sharif Banyak warga Israel Ataupun Palestina Mengunjungi Komplek Al-Aqsa Selama Ramadan Warga muslim Palestina Tetap berkumpul Di komplek ini Meski ketegangan Dengan Israel Terus terjadi Kita hari ini Di Masjid Al-Aqsa Mubarak Kita berkumpul di sini Dan Alhamdulillah Sangat 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 Warga Palestina Dan umat muslim Pun berharap Suasana disana Tetap tenang Selama Ramadan Karena beberapa Pekan terakhir Ketegangan meningkat Setelah terjadi Sejumlah serangan Di Palestina Dan Israel Baik Alhamdulillah Kita masih di indahnya Ramadan Setelah tadi disampaikan oleh guru-guru kita tadi Di antaranya Ketika kita mempunyai iman di dalam hati Harus mengikrarkan Dan juga Mengaplikasikan di dalam hidup kita Nah sebetulnya ilmu apa Gus Ketika kita untuk meyakini Keimanan kita di dalam hati Ilmu yang seperti apa tadi Yang disampaikan Yayi Sumarno Jadi ketika kita sudah beriman Maka ini Satu paket lagi Yang tidak boleh dijauhkan Yaitu berislam Beriman Berislam Untuk optimalnya Nanti berikhsan Nah Tiga ini menjadi satu rangkaian Menjadi islam yang kafah Nah ketika kita bicara masalah Iman ini Bagaimana mengaplikasikannya Toolsnya Ada di islam Toolsnya ada di islam Di dalamnya islam ini Nanti ada bagaimana Aturan-aturan kita Beriman seperti apa yang sebaiknya Maka ketika Orang mengaku dirinya Beriman saja Maka sebenarnya Dia belum berislam Sebenarnya Tetapi kalau misalnya Memang secara-secara kafah Maksud saya Tapi kalau misalnya Karena Allah itu kan Maha Rahman Maha Kasih Ketika mereka sudah bersahadat Menyakini saja Bahwa ada Allah Dan ada Rasulnya Maka sebenarnya Dia sudah menjadi Bagian dari keluarga kita Tapi apakah cukup Hanya sekedar sebagai keluarga Yang tidak melaksanakan Perintah-perintahnya Dan menjauhi larangannya Maka ada iman berikutnya Ada takwah di dalam Apa namanya Kita Rulisita Untuk menjalankan Aturan-aturan yang ada Nah ketika itu Dijalankan dengan baik Paket menjadi baik Maka insya Allah Kita bisa menjadi Di pribadi-pribadi yang komplit Jadi iman Itu sebenarnya Secara Saya kembalikan lagi Secara bahasa Hanya sebentar Percaya saja Dan yakin Bahwa memang Apa yang di Apa namanya Kita yakin itu Ada Nah sementara Kalau sudah ada Terus what next Maka kita harus berislam Nah di dalam berislam Inilah kita Menjadi Apa namanya Orang yang tahu Tentang harus begini Dan tidak boleh begitu Ya usah Silahkan Pertama ilmu-ilmu Apa kan Karena dituntut Dari mu'min Menjadi muslim Maka yang pertama Untuk dia bisa Mengaplikasikan Daripada itu Ajaran agama Dia harus tahu dulu Ilmu agama Oleh karena itu Bagi umat islam Pertama Yang wajib Dia pelajari Adalah apa Yang dibutuhkan Untuk melaksanakan Ajaran agama Ini yang Yang terutama Seluruh umat islam Apabila dia punya anak Anak dia harus Dia ajarkan dulu Apa yang harus Dia lakukan Ketika orang tua itu Tidak menanamkan Maka si orang tua itu Akan bertanggung jawab Nanti di akhirat Jadi jangan kita Kejar ilmu dunianya Doang nih Ilmu akhiratnya Ilmu agama Yang lebih penting Kalau sampai itu Anak gak bisa sholah Itu anak gak bisa ngaji Itu anak gak bisa baca Quran Itu anak gak tahu Hukum halal dan haram Yang pertama Nanti orang tua Bisa disiksa Dimasukin ke neraka Apabila itu anak Tidak diajarkan Dan tidak diberikan jalan Untuk mengenal ilmu Ustaz Azari Sebenarnya ada Tidak yang membatalkan Keimanan kita itu Ada Sebagaimana kita Sudah bahas Min syuruh Tisihatil iman Ada syarat sah iman Ada juga Yang membatalkan iman Yang Bisa Membuat iman kita Menjadi batal Satu Menduakan Allah Asyirkubillah Kita syirik kepada Allah Kita menyelingkuhi Allah Meyakini ada Tuhan selain Allah Boleh Batal Sudah imannya Yang kedua Tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu Utusan terakhir Batal iman kita Dan mempercayai ada Nabi lagi Sudah Nabi Muhammad Percaya Makanya setiap Kiai Ustaz Kalau ceramah itu Amma Ba'du Amma Ba'du itu kan Sebenarnya Ungkapan bahwa Gak ada lagi Apa namanya Setelah Nabi Muhammad Pamungkas Pamungkasnya Lalu kemudian Tidak mempercayai Bahwa Al-Quran Sebagai Dustur Terakhir Kitab terakhir Dia percaya ada Kitab suci setelah Al-Quran Ini sesuatu yang sudah As-Tawabid Yang sudah patent Dalam Islam Yang sudah ketok palu Yang kalau ini kemudian Melanggar kesepakatan Maka batal imannya Termasuk Dia tidak percaya Bahwa sholat yang lima waktu Itu wajib Wajib Ini kealiran baru kemarin Jadi Tidak semua orang Yang tidak sholat itu kafir Tanya dulu Anda gak sholat? Iya Kenapa gak sholat? Lagi males Tapi tahu kan Lima waktu itu wajib Tahu Namanya bukan kafir Fasik Dia tahu hukumnya wajib Tapi dia gak lakukan Yang kafir itu adalah Anda gak sholat? Enggak Kenapa? Ya bagi saya Zuhur itu gak wajib Maka dibelanggar Konsensus ulama Ijma Maka Dia tidak lagi muslim Jadi ada beberapa Pembatal iman Tapi yang lebih penting adalah Bukan hanya Pembatal iman Tetapi ada yang Merusak iman Tidak membatalkan Tetapi merusak Contohnya kita Kita meyakini Ada kekuatan Di luar kekuatan Allah Bagi para sufi Dia Berhati-hati Bukan hanya Sesuatu yang Membatal imannya Tetapi yang Merusak iman Harus di Harus dijauhi Dia meyakini Ada sesuatu Yang menyembuhkan Selain Allah Nah Itu dia Itu kan sebenarnya tipis ya Antara membatalkan iman Kemudian sampai Menuju ke syirik Itu sebenarnya Di aplikasi kehidupan kita Sebenarnya kan tipis Misalnya kita Berjalan di tempat Yang gelap Kemudian kita takut Padahal kita sudah Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Harusnya itu tidak takut Kemudian percaya terhadap Sesuatu hal Yang mungkin bisa Menyembuhkan dia Yang itu seperti Obat atau apa Itu apakah juga Termasuk membatalkan iman Gusan Justru kita Percaya kepada Allah Itu dengan segala Sunnah-sunnahnya Dengan sunnah-sunnahnya Kita misalnya Sama tadi disebutkan Kalau misalnya kita percaya Bahwa obat ini yang menyembuhkan Kita harus percaya Bahwa sudah sunnah-sunnahnya Bahwa setiap penyakit itu Ada obatnya Dan obat itu Dibikin oleh seorang ahli Ahli yang memang Allah ciptakan orang-orang Sesuai dengan seperti itu semuanya Dan kalau misalnya Memang kita Memaknai lain Bahwa saya lebih percaya Kepada Apa namanya Obat daripada Allah Nah itu hal yang lain Tetapi ketika kita minum obat Ya Allah Saya yakin Atas anugerahmu Atas petunjukmu Maka apa namanya Obat ini bisa menyembuhkanku Nah ini yang harus Kadang-kadang Tadi sampaikan bahwa Agak tipis memang Tipis sekali itu Tergantung bagaimana Kita menguatkan iman kita Nah kalau tadi Masalah berkaitan dengan Ilmu apa yang paling Apa namanya Yang paling pas itu Belajar tentang keimanan Ketauhidan Ketauhidan Berat banget Ya karena sebetulnya Orang pun ingin lebih ke visualnya Begitu ya Ustaz Karena kan Ini kan goib Begitu kan Nah itu gimana ya Banyak orang yang Terjebak dengan Bahwa iman Apalagi yang mungkin Orang yang baru beriman ya Iman diyakini Sesuatu yang goib Yang tidak terlihat Tapi dia pengen Yang visual Yang nyata Jadi inilah Ada tanda-tanda Orang yakin Asal Asana Al-Basari Pernah bilang Tanda-tanda orang yakin Dia ingatkan Ya Bani Adam Wai anak Adam Kata Asana Al-Basari Janganlah engkau percaya Dengan apa yang ada Di genggaman tanganmu Tapi percayalah Serahkanlah Kepada apa yang ada Di tangan tua Ini persis seperti Tafakarufilkhol Kibala Tafakarufilkhol Masya Allah Disuruhlah kita Mengelihat kembali Kepada Allah Kepada pencipta Jagad semesta Maka tadi dikatakan Awal wajibin Alel insan Ma'rifatul ilahi Bistikab Dia tahu Bagaimana sifat Allah Maka hukumnya wajib Bagi kita Ahli sunnah wal jamaah Adalah Dia mempelajari Sifat 20 Sifat wajibnya Sifat jaisnya Sifat mus Mustahil Mustahilnya Supaya apa Supaya dia tahu Kuat nih iman Kalau dia gak tahu Ini mudah Bagaimana yang dikatakan Maksudnya Allah itu alim Allah itu melihat Apakah Allah melihat Pakai mata Allah kan melihat Gak pakai mata Kalau mata Digunakan ini alat Alat itu ada jangkauannya Tapi kalau Allah melihat Gak menggunakan mata Berarti Allah melihat Jauh daripada Jangkauan mata Yang ada Dimiliki oleh manusia Nah itu harus yakin Yakin Harus kita percaya Artinya Segala apapun yang di alam Jagad semesta Bisa kelihatan Sama Allah Kalau kita melihat Ada batas Coba kita udah melihat Tadi di tempat yang tinggi Di atas pesawat Kita melihat Ke bawah Kita gak tahu Tapi Allah tahu Jangankan baru manusia Semut yang merangka Jadi di apa namanya Berjalan di gurun pasir Allah tahu itu semua Saya tertarik Dengan pertanyaan Mas Sofian tadi Sesuatu yang abstrak Tidak terlihat Dia bukan konkret Tapi kita dituntun Untuk mempercayai Sesuatu yang abstrak Saya kira kita harus memilah Ada sesuatu Yang ada Terlihat Ada Tapi tidak terlihat Nah itu dia Tuhan Bukan wujud yang konkret Tapi abstrak Dia tidak terlihat Tapi tidak terlihat Bukan berarti tidak ada Dan kita harus meyakini Ada banyak di dunia ini Yang tidak terlihat Tetapi esensinya ada Bahkan dia ada Dalam diri kita Ruh Mana ruh Tidak terlihat Semua kita punya otak Dan akal Otak bisa Ada anatomi otak Tapi akal dimana Tidak ada Punya jam Mas Sofian Punya ya Tapi dimana waktu Waktu tidak terlihat Jam ada Tapi waktu tidak terlihat Mana waktu Orang berbeda pendapat Terkait waktu Jam ada fisiknya Tapi waktu tidak ada Tapi apakah kita Menentang adanya waktu Semua orang yang sehat Yakin bahwa waktu ada Kalau waktu saja Kita yakini ada Bagaimana Tuhan Yang memiliki waktu Kita naik pesawat Pesawat yang super canggih itu Bisa terbang Bergerak Dari satu tempat Ketempat yang lain Ada drivernya gak kira-kira Ada pilotnya gak Ada Ada Kita duduk di belakang Ngelihat pilotnya gak Enggak Tapi kita yakin kan Pasti ada pilot Itu pesawat Bagaimana semesta Yang lebih canggih Daripada pesawat Mesti ada yang men-drive Mesti ada pilotnya Mesti ada sutradaranya Allah Dia yang punya langit dan bumi Nanti dulu kita tahan dulu Nah tadi apa yang disampaikan Gus Han bahwa Bagaimana ketika kita Sudah iman di dalam hati Kemudian kita implementiskan Itu Islam secara kafah Nah Sempat disinggung Gus Han Nanti kita akan lengkapi Lebih dalam lagi Di segmen berikut Tetaplah di Indahnya Ramadan Para pengendara yang melintas Di kota Ma'an Yordania Mendapat makanan gratis Untuk berbuka puasa Selama Ramadan Makanan itu disediakan Oleh sebuah badan amal Di kota Ma'an Dan diperuntukkan Tidak hanya bagi pengendara Tetapi juga Untuk orang yang membutuhkan Termasuk jemah umroh Yang melintas Terima kasih Selain membagikan makanan gratis, dua tenda juga didirikan untuk menampung orang yang membutuhkan istirahat dan makanan buka puasa sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Berbagi makanan gratis selama Ramadan sudah dilakukan pihak yayasan sejak 22 tahun yang lalu. Kebiasaan untuk berbagi ini juga sudah menjadi budaya masyarakat Yodania sejak lama. Baikun saya masih di indahnya Ramadan seperti yang kita bahas di segmen-segmen sebelumnya itu iman apakah cukup dengan yakin saja. Gusan tadi menyampaikan setelah kita beriman ada pengaplikasian di dalam kehidupan kita sehingga kita mengenal Islam secara kafah. Nanti akan dibahas Gusan dan juga Yai Sumarno. Namun kita ikuti dulu liputan berikut ini. Ketika seseorang memutuskan untuk memeluk agama Islam, maka ia dituntut untuk menjalankan ajarannya menuruti perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Ketaatan secara penuh pada Islam merupakan bentuk keislaman yang kafah, tunduk pada Allah secara pasrah dan penuh keimanan. Dalam bahasa Arab, kata Islam artinya berserah diri, sementara kata kafah artinya sepenuhnya. Dari pengertian tersebut, berislam secara kafah adalah menyerahkan diri pada ajaran Islam sepenuh diri dan secara total. Namun sebagai manusia, tentunya kita tidak luput dari kilaf dan dosa. Terkadang kita kerap melakukan dosa-dosa kecil baik secara sengaja ataupun tak sengaja. Lantas apakah hal-hal tersebut berpengaruh terhadap kekafahan kita dalam berislam? Serta bagaimana kita menjaga agar keislaman kita tetap kafah di tengah godaan yang semakin berat? Simak penjelasannya dalam Indahnya Ramadan kali ini. Baik Pemirsa, kalau gitu saya langsung ke Gusan bagaimana mengenal Islam secara kafah. Ya, memang diperintahkan kita menjadi utkulufisilmi kafah, jadilah kamu masuk menjadi islam yang kafah. Nah kita harus klirkan dulu nih, islam ini objeknya apa? Objeknya islam itu adalah manusia. Maka ketika kita menjadi manusia seutuhnya, kita harus bisa ngeblend, kita harus bisa berinteraksi dengan yang lain. Sekali lagi, islam itu bukan hidup dalam ruang yang hampa, tetapi islam itu hadir untuk memberikan rahmat kepada semuanya. Bukan rahmat kepada hanya orang-orang yang beriman saja. Maka ketika kita bicara tentang apakah islam kafah itu, ialah islam yang bisa memperlakukan dirinya, pribadinya menjadi orang-orang yang bisa memberikan keselamatan kepada yang lain. Memberikan manfaat yang banyak. Memberikan manfaat kepada yang lain. Yang pertama itu. Nah yang kedua, ketika kita bicara kafah, kita harus melihat dulu bahwa islam itu adalah value. Value yang bisa diterapkan di mana saja. Islam itu bukan paket budaya dari satu tertentu, yang dipaksakan budaya ini diangkat ke tempat yang lain, sehingga menjadi pemberontakan dalam cara kutip berkaitan dengan ketidaksesuaian budaya. Maka islam itu adalah value yang bisa memberikan warna kepada budaya manapun. Sehingga ketika islam hadir dalam sebuah lingkup budaya tertentu, maka kehadiran islam tidak untuk merubah budaya itu, tapi memperbaiki mana yang bisa diluruskan sesuai dengan syariat-syariat islam kita. Nah ketika kita bisa melakukan itu, dan kehadiran kita memberikan senyum kepada orang lain, kehadiran kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu sebenarnya kafah yang sebenarnya. Bukan berarti harus dengan regulasi politik yang harus kafah dan sebagainya. Karena panjang nanti. Karena di dalam islam pun tidak ada. Pakem politik di dalam konteks islam itu tidak ada. Karena politik itu dinamis, dan islam bisa menyesuaikan itu semuanya. Nah ketika itu tidak sesuai dengan budaya, tadi apa yang disampaikan Gusan, apakah itu bisa dibilang belum secara kafah keislamannya itu? Fadal Ustadz. Nah gini nih, coba kita lacak lagi tuh ayat. Saya kira bagus sekali. Ya ayuhalladzina amanu dekulu fisilmi kafah. Kita disuruh masuk. Ini menarik. Al-Quran menggunakan kata silam, bukan al-islam. Meskipun dalam tafsir al-silem disitu maknanya al-islam. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam silmun. Silmun. Selamatan ya. Silmun kata para ulama maknanya adalah asuluh, damai. Lawan dari kata al-harap, perang. Al-Quran tidak mengatakan ya ayuhalladzina amanu dekulu fil islami kafah. Tapi fisilmi kafah. Yang dimaui oleh Al-Quran bukan identitasnya. Sehingga bukan kata islam yang disebut. Tapi value-nya tadi bahasanya gue santu. Kedamaian tadi itu ya. Kedamaian itu. Karena itu mari sebarkan citra islam yang damai di semua lini. Di semua lini inilah yang bermakna kafah. Total. Di semua lini. Dalam muamalah, dalam transaksi sosial manusia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam mengekspresikan keyakinan beragama. Meskipun behind the scene ayat ini turun atau asbabun nuzul, kronologi kenapa ayat ini turun. Dulu, sekelompok orang Yahudi yang masuk islam ngomong ke Nabi Rasul. Gini aja dah. Siang sama pagi saya muslim. Bentar sore sama malam saya tuker nih. Saya ikut adat masa lalu saya. Turun ayat ini. Kalau terkait akidah, teologis, keyakinan. Jelas tuh, tidak boleh sinkritisme. Tidak boleh menggabungkan banyak keyakinan dalam islam. Islam ya islam. Tapi di luar akidah, di luar akidah, ayat ini elastis sekali. Fleksibel sekali. Termasuk dalam bab siasah atau politik. Sebab ada yang menarik-narik ayat ini, memperkosa ayat ini, mempolitisir ayat ini. Oh kafah juga bermakna, Anda tidak kafah sebelum sistem bernegara Anda juga islam. Al-Quran dan hadis. Padahal ayat ini menjadi ketok palu kalau babnya akidah. Tidak boleh sinkritisme. Tapi kalau di luar akidah, elastis sekali. Elastis sekali. Karena itu. Saya tambahkan. Dan ini dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun ke ayat. Rasul pernah sempat egoi dalam dirinya. Ketika dia berdakwah. Sehingga akhirnya terjadilah agak sedikit kerentangan sosial di kota Mekah. Turun ke ayat. Maka betul. Kalau dimaksud dengan silmi kafah ini. As-sulmi adalah merupakan satu elastis kita disuruh damai. Masuk ke dalam kedamaian. Rasul ketika itu juga. Raya naros itu juga kan manusia. Kenapa sih dia tidak mau yang namanya totalitas seperti kita begini. Turun tuanya tadi. Kalau kamu keras keparah. Keras hati. Tidak akan nanti mengikut orang-orang di sekitar kamu. Jadi dengan menampakkan kedamaian. Maka Rasul merobat strategi ketika Nabi ada di Madinah. Bagaimana Nabi dengan di Madinah? Ada berhadapan orang Yahudi, berhadapan orang Nasrani. Yang Nabi hadapi bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang toto. Tapi mereka orang-orang yang pintar. Tapi Nabi tidak menilukan keguan. Jadi Islam kafah bukan Islam yang ego. Bagaimana kita tidak menghadirkan kedamaian itu? Apakah itu dibilang belum kafah secara Islam? Dilanjutkan nanti ya guru-guru. Sesaat lagi tetaplah di Indahnya Ramadhan. Baik, terima kasih. Masih di Indahnya Ramadhan. Kita membahas tentang Islam secara kafah. Kalau tadi Ustaz Azrin menyebutkan bahwa Fisim harus menghadirkan kedamaian di dalamnya. Sehingga terhadirlah Islam secara kafah. Nah, pengaplikasian khususnya di bulan Ramadhan ini. Bagaimana Gus Han untuk mengaplikasikan Islam secara kafah? Ya, menurut saya kalau kita menjadi orang yang kafah itu mestinya Kehadiran kita di dalam bulan Ramadhan ini bisa memberikan rasa tentram. Dan juga ketika kita melaksanakan ibadah Ramadhan, Total, semua kita lakukan sesuai dengan perintah-perintahnya. Tapi yang menarik lagi menurut saya, Ketika kita merasa sudah kafah atau menuju ke kafah, Mungkin sekarang ini lagi rame dengan istilah bijrah seperti itu. Maka saya berharap dunia ini butuh orang baik. Maka kita harus masuk semua lini untuk diisi oleh orang-orang baik. Diisi oleh orang-orang yang berusaha untuk kafah. Kalau misalnya kita yang kafah-kafah ini atau yang hijrah-hijrah ini menjauhi dunia, Maka dunia ini jangan salahkan kalau diisi oleh orang-orang yang tidak kafah, Atau tidak baik, atau bahkan bertentangan dengan agama Islam. Maka kuatkan iman kita secara kafah, Baru kita bisa mengaplikasikan keimanan kita itu sesuai dengan profesi kita. Mau jadi penyanyi, mau jadi pencerama, mau jadi politisi, mau jadi apapun, silahkan. Itu namanya Islam yang kafah menurut saya. Ustaz Azharina Setia. Saya malah nggak tertarik sama Islam kafah. Saya lebih tertarik pada diisi Islam silmiah, Islam yang lembut. Jadi kata kuncinya ada di silamnya, bukan di kafahnya. Kita kafah lalu kemudian tidak silam, itu menciderai wajah Islam. Kafah itu sendiri ya. Karena itu Islam silmiah, Islam yang penuh kelembutan dan seterusnya, Itu yang perlu kita hadirkan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Treatmentnya, kurikulumnya sudah disediakan nama Nabi, Jika laupun mau kafah, kata Nabi SAW, tiga itu tadi itu. Islam, iman, ihsan. Islam menjalankan ritual-ritual dalam agama. Iman meyakini sepenuh hati. Ihsan beyond daripada itu semua. Bagaimana kita kemudian berahlak yang baik. Berperilaku yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Itu tadi yang disebutkan. Khususan kita harus masuk ke dalamnya begitu. Yesus Marno. Saya singkat. Yang dikatakan Islam kafah, apalagi kita di bulan Ramadan. Dengan satu rujukan, sabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, orang muslim yang lain merasa tentram dengan lidahnya. Merasa tentram dan nyaman dengan tangannya. Jadi dia mau ngomong-ngomong yang enak. Kemudian kalau dibikin update dan segala macam, bikinlah yang enak. Yang gak menyakiti tinggal orang dan gak menyinggung orang dan gak menyinggung perasaan dan keyakinan orang. Yang kedua adalah bagaimana perbuatannya, perilakunya. Siapapun manusianya, kalau diberagama Islam, yang pedagang, bagaimana dia berdagang yang baik, dia menjadi pengusaha-pengusaha yang baik, pejabat memberikan kebijakan nyamik. Dan kalau dia mau jadi muhajir, orang yang hijrah, sebagaimana contohnya hijrah baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Jangan hijrah cuma pantasi, pakaian, dan gayanya saja. Tapi yang perlu adalah hijrahkan hatimu, hijrahkan pikiranmu, hijrahkan wawasan dan langkah kamu. Baik ya, Sumarro, terima kasih atas ilmunya pada hari ini. Satu Azari Nasir, terima kasih. Jazakumullah, Gus Han, terima kasih. Mudah-mudahan khususnya di bulan Ramadan ini kita bisa memberikan kedamaian dan juga kekafahan Islam itu sendiri. Baik, saya Muhammad Sofian, pamit uluri, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.